Intro Selamat datang di Pokari Hima Akun Podcast sharing Hima Akun Tansi Sharing Sampai Assalamualaikum Sobat Hima Akun Tansi dan Perpajakan Kembali lagi di Podcast Sharing Hima Akun Tansi episode ketiga Di episode ketiga ini kita akan membahas tentang prospek kerja akun Tansi Bersama saya Sipet Citra Nabela sebagai host Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bumeta Larasati Selaku dosen sekaligus Kaprodi yang satu akun Tansi Mungkin boleh nih Bu memperkenalkan diri terlebih dahulu Assalamualaikum Wr. Wb Ini sedikit perkenalan ya Nama saya Meika Larasati Tapi biasanya dipanggil Bume Kadang dipanggil Bularas Tapi seringnya dipanggil Bume Posisi saya ini ada di lantai dua Ruang Kaprodi Sama dengan Kaprodi-Kaprodi yang lainnya Nah tugas dari Kaprodi sendiri itu apa sih Bu? Aduh tugas dari Kaprodi itu Banyak ya macem-macem Yang pertama sih pastinya tuh Kaprodi itu mengembangkan Prodi Itu ya mengembangkan Prodi itu gimana caranya Ya mengembangkan mahasiswanya Jadi mahasiswanya tuh kita bimbing Membimbing mahasiswa Terus juga pengembangan karir dosen ya Bel ya Jadi dosen-dosen yang mau sertifikasi Itu kita fasilitasi Terus dosen-dosen yang penelitian, pengabdian Karena tugas dosen itu sekedar informasi Buat teman-teman mahasiswa Tugas dosen juga gak cuma ngajar Tapi dosen tuh ada penelitian, ada pengabdian gitu Kita selaku Kaprodi ya Memfasilitasi itu Lalu macem-macem Bikin jadwal Terus memikirkan prestasi mahasiswa gitu Ngajak teman-teman mahasiswa buat tiket lomba Bikin apa namanya Bikin acara-acara Seperti kemarin icons gitu-gitu ya Kurang lebih seperti itulah Oke, wait nih Bu Kita langsung aja ke sharing-sharing santai Bu, kan kita nih di kampus ini ada Program studi D3 akuntansi dan S1 akuntansi ya Bu Nah, bedanya dari S1 akuntansi dan D3 akuntansi itu apa sih Bu? Apa yang membuat akuntansi ini sampai ada S1 dan D3-nya? Apa yang mau dikendalikan? Yang paling mendasar dulu nih ya Yang paling mendasar sih pasti lamanya masa studi Lamanya masa studi Jadi kalau D3 akuntansi itu Sesuai dengan masa studinya itu adalah 3 tahun Sedangkan S1 akuntansi itu yang umum adalah 4 tahun Sesuai dengan masa studinya Tapi, kalau di S1 akuntansi UAMKD kan canggih ya Jadi, kurikulumnya itu dirancang itu Mahasiswa-mahasiswa nih bisa lulus 3,5 tahun Gitu, teman-teman Jadi, buat mahasiswa yang mau lulus S1-4 tahun Ah, kelamaan nih 3,5 tahun udah paling pas tuh Jadi, saya selalu apa ya Meng-encourage gitu teman-teman mahasiswa Untuk, ayo jangan lama-lama lulusnya nih Harus lulus 3,5 tahun Soalnya buat dosen-dosennya udah pada bosan Gitu, daripada kelamaan lihat mahasiswanya kan Mending cepat-cepat lulus aja Terus, yang kedua Materi perkuliahan Kalau S1 itu banyak yang bilang lebih banyak teori Sebenarnya sih bukan seperti itu Tapi, materi perkuliahan S1 itu Lebih ke menekankan mahasiswa itu Untuk berpikir secara analisis Jadi, mahasiswa itu bisa menganalisis suatu kasus Sedangkan D3 lebih ke praktikal Lebih ke praktek gitu lah materi-materi kuliahnya Terus, dari segi pengajar, dosen Kalau itu, materi-materi yang diajarkan ya Seperti itu ya, untuk pengajarnya Lalu, juga gelar akademis ya Teman-teman gelar akademis Kalau D3 kan IMD Ali Madia Betul Ini bela udah pintar nih Terus, S1 itu kan SE ya Teman-teman Terus juga Kalau untuk prospek pekerjaan ini Ini mungkin yang paling penting Untuk prospek pekerjaannya Kalau D3 itu Kebanyakan di perusahaan Mengisi level menengah Seperti teknisi akutansi Sedangkan S1 akutansi itu Kemungkinannya itu Mengisi level yang lebih tinggi Gitu ya teman-teman Oke, nah Misalnya nih Bu Seandainya Ada mahasiswa D3 akutansi Maupun D3 perpajakan Yang sudah lulus Dan mau lanjut ke Sarjana akutansi Sarjana akutansi itu Gimana Bu Itu gampang banget teman-teman Teman-teman tinggal ke akademik aja Nanti daftar Seperti biasa ya Seperti mahasiswa itu Nanti Apa namanya Bisa Nanti kan dilihat Transkitnya nih Transkit nilainya ya Yang D3 Itu nanti dikonversi Ke S1 Jadi teman-teman D3 itu Nggak usah khawatir Nggak usah galau Apakah saya harus Mengikuti mata kuliah Dari awal lagi Gitu Enggak teman-teman Jadi Nanti mata kuliahnya Dikonversi Mana-mana aja Yang cocok Gitu Diakui Di S1 akutansi Sebagai mata kuliah S1 akutansi Nanti Yang diakui beberapa Misalnya Nanti sisanya Yang nggak diakui Itu teman-teman Yang Diambil Gitu Yang teman-teman Ampuh Gitu Gitu sih kurang lebih Kan banyak nih Bu Yang udah lulus Dari FEB Ohamka Nah kira-kira Ada nggak sih Bu Lulusan S1 akutansi Di FEB Ohamka ini Yang udah menjadi audit Atau akuntan Di perusahaan-perusahaan Desain Itu banyak ya teman-teman Ada yang Di Coca-Cola Gitu ya Ini perusahaan-pesan Perusahaan apa Multinasional ya Contoh Coca-Cola Terus Yang kemarin itu Lulus Belum lulus malah Reza Reza tuh kemarin Di Deloitte Deloitte tuh Big 4 ya teman-teman Big 4 Kan ada Deloitte Ada Pwc Terus KPMG Sama satu lagi IY Nah kemarin si Reza itu Di Deloitte Terus juga Tapi sekarang dia pindah Setahu saya tuh Pindah ke BDO BDO deh Kalau nggak salah Sama dua lagi EGA Sama INRI Nah itu juga Di BDO Nah yang lainnya Saya agak galupan Itu Itu aja Teman-teman Berarti Ada beberapa Mahasiswa Satu kondansi Yang udah Bekerja di perusahaan Pindahan besar ya Auditor Oke Nah menyinggung Tentang audit nih Bu Audit itu apa sih Bu Mungkin teman-teman Yang di rumah Belum terlalu paham nih Bu Tentang audit itu Ngapain aja Dan susah nggak sih Kira-kira menjadi audit Kalau dibilang Susah itu Gimana Semua pekerjaan itu kan Pasti Punya tantangan Masing-masing ya Teman-teman ya Yang penting kita tuh harus Punya integritas yang tinggi Gitu kan Ya anak akutansi tuh Yang diutamakan itu adalah Harus punya integritas yang tinggi Gitu loh Terhadap pekerjaan Yang dia Emban Terhadap Apa Mana yang dia emban Gitu ya Nah audit sendiri itu Audit itu kan Ada dua ya Teman-teman ya Sebenarnya Audit eksternal Sama audit internal Kalau internal itu Dia tuh Auditor yang ada Di dalam Apa namanya Di dalam perusahaan Jadi dia mengaudit Apa laporan keuangan Perusahaan itu Sudah sesuai belum Gitu sama Stadar akutansi yang berlaku Di Indonesia Karena kita di Indonesia Jadi kita bicara Indonesia nih Sedangkan kalau Audit eksternal Teman-teman Nah eksternal itu Adalah dia punya kantor sendiri nih KAP Kantor akuntan Publik Nah Kerjaannya ngapain Kerjaannya ngaudit Gitu Ngaudit Laporan-laporan keuangan Dari perusahaan Jadi perusahaan itu Sebagai kliennya Gitu Jadi Apa sih Apa namanya Yang Mereka kerjakan gitu Auditor eksternal Yang mereka kerjakan itu Ya udah mereka mengaudit Lakoran keuangan Sudah sesuai belum nih Sama Standar akutansi yang berlaku Di Indonesia Gitu ya Kalau Lalu Melihat Apakah Kemungkinan adanya Adanya Kayak Fraud gitu ya Pencurangan gitu Itu pencegahan Terjadinya fraud gitu Nah audit sendiri itu kan Penting banget ya Buat perusahaan Terutama perusahaan-perusahaan Besar yang Apa namanya Menjual sahamnya Di pasar saham Gitu Jadi kalau Perusahaan-perusahaan Yang diaudit Oleh Big Four Nah itu Menaikan Apa ya namanya Menaikan Apa levelnya Bukan level Menaikan levelnya gitu lah Kepercayaan Publik Terhadap Perusahaan tersebut Gitu Dan juga bisa Menaikan kerja sahamnya Gitu Jika diaudit oleh EY PwC Terus KPMG Sama delawit Gitu Terus Apa namanya Karena Audit itu Sangat penting ya Teman-teman ya Untuk pencegahan fraud Terutama audit itu kan Apa namanya Teman-teman yang Mesti teman-teman tahu nih Pada report Fraud tahun 2020 Oleh Afche Afche itu apa sih Afche itu Association Of Certified Fraud Examiner Itu Kasus di Indonesia ini Paling banyak Kasusnya Kasus fraudnya itu Di Asia Pasifik Itu nomor 1 Jadi Kasusnya itu Ditemukan 36 Kasus Dibanding negara-negara lain Di Asia Pasifik Gitu Jadi level Jadi level Korruptionnya pun Ada di skornya itu 37 Menurut Corruption Perception Index Jadi tinggi nih Di Indonesia nih Jadi kalian nih Next professional accountant ini Harus lebih aware Terhadap isu-isu Fraud Yang ada di Indonesia Harus punya integritas yang tinggi Gitu Prospek kerja Kalau bicara prospek kerja sih Saya nih Pasti mendahulukan Anak-anak saya ini Jadi Professional accountant Jadi auditor Jadi akuntan Terus jadi konsultan Gitu ya Kalau prospek kerja dari auditor Jadi auditor internal Atau auditor eksternal Nah Supaya menguatkan nih Menguatkan profesi Kalian gitu Kalian harus Ngambil nih Bisa ngambil Certified Sertifikasi-sertifikasi Kalau misalnya di Audit ya Ada sertifikasinya itu Ada CPA Certified Public Accountant Terus ada Apa namanya CIA Certified Internal Audit Terus Kalau untuk Mau jadi Accountant Profesional Gitu ya Bisa ngambil CA Atau CMA Bisa ngambil CA Chartered Accountant Atau Certified Management Accountant Terus Misalnya Mau jadi konsultan Nah Sekarang nih kan Saya tuh Sering banget Apa Lihat-lihat iklan Bahwa mahasiswa Atau anak-anak muda Zaman millennial itu Banyak banget Apa namanya Bikin-bikin webinar Financial freedom Itu sering banget Saya lihat tuh Nah Itu kesempatan nih Sebenarnya buat Anak-anak akutansi Untuk Ngambil Untuk Apa namanya Menitik karirnya itu Menjadi Profesional Konsultan Keuangan Dengan cara Dengan cara Misalnya Kalian bisa Ngambil Sertifikasi Profesial Apa Si SP itu loh Sertifikasi Financial Planner Nah itu bisa Kalian ambil Gitu loh Jadi Kalian bisa Menjadi konsultan Keuangan Keuangan Atau Bisa menjadi Konsultan pajak Ngambil Apa namanya Sertifikasi Konsultan pajak Atau SKP Gitu Gitu sih Macamatan itu Untuk Prospek kerja Di bidang Akutansi ya Tapi kalau di bidang Misalnya selain Akutansi gitu kan ya Karena sebenarnya Sekarang tuh Mungkin teman-teman Disini Pernah denger MBKM gitu kan ya Nah MBKM tuh kan Banyak ininya Jadi mahasiswa Tiga semester Itu di luar kampus Tujuannya Untuk apa sih Mas Menteri itu Sebenarnya bertujuan Untuk Mahasiswa itu Multitalentic Maksudnya Banyak Skill-skill Yang mereka Dapatkan Yang mereka Punyai Untuk bekerja Untuk sebagai Survive Agar mahasiswa Bisa survive Nanti bekerja Di luar bidangnya Gitu ya Banyak sih Kalau misalnya Kalian mau Jadi AO Gitu Account officer Terus Jadi Apa Misalnya Purchaser Gitu ya Di bagian purchasing Terus juga Nah sekarang Yang lagi Yang lagi hits Juga nih Sekarang anak-anak Akutansi Yang lulus tahun 2020-2021 Itu banyak Kerja sebagai Apa ya namanya Media sosial Spesialis Nah itu media sosial Spesialis Media sosial analis Media sosial strategis Itu Nama-namanya Itu kadang lebih Kayak gitu Jadi Mereka manage Akun gitu loh Manage akun Dari misalnya Online shop Apa Kan Kalau akun-akun itu kan Sekarang masuk Manajemen gitu ya Manajemen Nanti mereka tuh Di manajemennya itu Nanti mereka manage Akun-akunnya itu Gitu Itu sih Maksudnya yang sekarang Lagi booming Gitu loh Kisaran Range pendapatannya Juga Di 100 UMR Gitu Untuk Fresh Karena kebanyakan Yang dicari itu Fresh graduate Kenapa Karena fresh graduate itu Apa ya Ide-idenya tuh Masih Fresh gitu Masih cemerlang Gitu loh Jadi Justru kebanyakan Dan dicari fresh graduate Dengan Range Rate Pendapatan yang Udah di atas UMR Gitu Nah untuk prospek kerja Yang tadi Udah ibu sebutin Kita sebagai mahasiswa Ini ibu harus mempersiapkan Hard skill Apa saja sih ibu Agar Kita nih bisa menjadi Mahasiswa yang berkualitas Hard skill Apa aja ya Untuk Di profesi Yang misalnya Misalnya mau Fokus ke profesi akutansi Kalian harus Mempersiapkan diri kalian Dengan cara Kalian Yang pertama ya Belajar Belajar Untuk Kalian harus menguasai dulu nih Teori-teori akutansi Terus Kalian harus Menguasai Yang kedua adalah Komputer akutansi Itu penting Karena Teman-teman Nanti ketika kalian kerja itu Tidak mungkin ya Kalian itu menjurnal secara manual Dari Dari Transaksi Sampai Juro kembali Itu secara manual Itu tidak mungkin Pasti pakai Aplikasi-aplikasi akutansi Yang paling Mendasar aja Aplikasi akutansi Misalnya Accurate Yang di UAMP ini Accurate Terus Ngambil sertifikasinya Sampai Di uangnya juga ada Kalian mengambil Sertifikasi akutansi Sampai Sertifikasi Accurate Ambil Itu Biar apa Supaya Siti kalian Bagus Yang pertama Jadi Kalian bisa dipertimbangkan oleh Perusahaan Terus Kalian juga harus Ngambil Private Nah Itu juga penting Teman-teman Ngambil Private Sertifikasi-sertifikasi Yang mendasar Seperti itu Gitu kalau misalnya untuk skill-skill lain gitu ya, siapa tahu nih saya kerjanya itu di luar profesi akutansi gitu ya misalnya kalian yang pertama ya harus menguasai Microsoft Office, nah itu udah mati banget nih Microsoft Office yang kedua kalian mungkin bisa menguasai skill-skill media video, ya yang seperti itu yang di era digital tadi, seperti itu kalian sudah harus menguasai gitu gunakan semakin hari ini teknologi semakin berkembang ya Bu, gimana profesi akutan dapat berkolaborasi di era serba digitalnya? kalau berkolaborasi ya, sebenarnya gini ya teman-teman, kalian tuh anak-anak akutansi tuh harus bersyukur kenapa? karena akutansi itu adalah pekerjaan yang tidak ada oleh waktu, walaupun era digital, walaupun gimana itu akan tetap dibutuhkan perusahaan karena setiap perusahaan itu nggak mungkin nggak ada bagian finance gitu ya, teman-teman itu pasti, pasti ada gitu dan bagian finance itu, walaupun pakai mesin aplikasi-aplikasi gitu kan, itu kan pasti pakai aplikasi kan, kalau sekarang dari dulu sebenarnya juga akutansi juga pakai aplikasi kan, itu harus ada yang mengoperasikannya gitu kan karena ini maksudnya gerak sendiri gitu kan, karena akutansi itu kan level akutansi itu kan level analisis ya sebenarnya jadi, tetap dibutuhkan seseorang untuk pengambilan keputusan gitu, makanya saya tuh selalu bilang sama teman-teman mahasiswa gitu, akutansi itu bukan ilmu pasti gitu, akutansi itu seni sebenarnya kan jadi, hitungan yang pasti tuh akutansi itu lebih apa ya, lebih tergantung kasusnya gitu kan, lebih bagaimana kita menganalisis kasusnya gitu, bagaimana cara kita mengambil keputusan gitu kan nah, itu makanya saya selalu bilang akutansi itu seni, jadi ya nggak bisa digantikan oleh mesin gitu, nggak bisa digantikan gitu, ya memang selalu berkolaborasi dari dulu gitu jadi, aplikasi akutansi pasti ada yang mengoperasikan gitu nah, kan sebentar lagi, hima akutansi mengadakan kegiatan ibu, yaitu kompis atau kompanifisit menurut ibu, apakah kompis ini dapat membantu para mahasiswa yang belum paham tentang dunia kerja? itu penting banget sih, kompanifisit itu ya, kenapa? karena dengan kompanifisit kalian bisa lebih terbuka gitu ya, jadi kalian bisa melihat dunia kerja yang asli gitu maksudnya, prakteknya tuh seperti apa sih? gitu kalian bisa dapat-dapat pengalaman di sana, sharing-sharing sama, apa namanya, kakak-kakak bekerja gitu di sana ya terus juga bisa melihat bagaimana, gimana sih misalnya bekerja itu cara bersikap, cara berpakaian gitu ya terus, cara, apa namanya, cara, apa sih, berinteraksi satu dengan yang lainnya secara profesional itu kan kalau mahasiswa kan, ini ya, apa namanya, masih secara tidak, bukan tidak profesional, tapi apa sih? ada etikan juga yang berinteraksi gitu, dalam berinteraksi itu bagaimana berinteraksi dengan senior gitu, jadi harus ada etika-etika yang mesti kita contoh gitu nah, untuk teman-teman mahasiswa juga jangan lupa untuk segera daftar kegiatan di visit itu tanggal 22 Maret tahun 2022 ditunggu nih teman-teman, jangan lupa, segera daftar gitu ya mungkin bisa Bu, memberikan motivasi untuk mahasiswa OHAMK khususnya akuntansi dan perpajakan oke, mungkin motivasi gini ya teman-teman, saya dah selalu bilang sama teman-teman mahasiswanya ya karena teman-teman mahasiswa ini anak akuntansi dan insya Allah akan menjadi future accountant profesional gitu ya jadi yang teman-teman mesti, apa namanya, dagulukan gitu ya, yang teman-teman mesti prioritaskan yang mesti teman-teman bentuk dari sekarang di diri kalian itu adalah kalian harus mempunyai integritas yang tinggi gitu karena seseorang dengan integritas yang tinggi itu akan mencapai kesuksesan yang lebih mudah gitu teman-teman karena orang dengan integritas yang tinggi itu dipercaya oleh banyak orang gitu karena seorang integritas yang tinggi itu akan memegang amanah dengan sangat baik gitu, amanah pekerjaan, pokoknya amanah apapun itu gitu dan yang kedua, teman-teman itu mesti harus disiplin sama diri kalian mulai dari sekarang gitu sebenarnya saya paham sih ya, pasti teman-teman mahasiswa nih karena jiwanya jiwa muda gitu ya jadi pengen itu bebas ya saya paham gitu loh, karena saya juga pernah muda gitu walaupun, tapi sebenarnya kunci kebebasan itu adalah kedisiplinan kalian mau pilih nih, kalian mau bebas sekarang disiplinnya nanti ketika kalian tua atau kalian mau disiplin sekarang, kalian bisa bebas nanti setelah kalian tua maksudnya filosofinya tuh seperti ini kalau kalian disiplin dari sekarang, disiplin membentuk diri kalian menambah skill-skill kalian terus disiplin dalam membentuk integritas diri kalian itu nanti kalian ketika umur 30-40 ke atas itu kalian akan lebih bebas secara waktu dan keuangan itu kenapa? karena ketika kalian disiplin sekarang sudah membentuk diri kalian sebaik mungkin disiplin membentuk diri kalian sebaik mungkin mengembangkan skill segala macam itu nanti kalian akan lebih, apa ya orang-orang yang seperti itu tuh biasanya akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan terus finansialnya itu lebih mapan gitu kan ketika finansialnya lebih mapan itu kalian akan lebih bebas misalnya bebas, mau makan apa hari ini? mau kemana? mau healing kemana? itu akan lebih bebas dibanding kalian sekarang bebas nih bebas main kesana kemari tanpa ada apa ya batasan-batasan yang pasti gitu loh maksud tanpa ada apa ya kalian mau mengembangkan skill gitu pokoknya hanya mainin aja nah itu kalian tuh akan disiplin nanti setelah setelah kalian umur 30-40 itu kalian tuh akan merasakan deh gitu, kenapa? karena akan disiplin terutama dari segi keuangan gitu ya biasanya yang ditakutkan itu nanti kalian belum mencapai finansial yang mapan gitu loh jadi nanti di umur-umur kalian yang udah tua itu yang udah umur 40-an itu malah kalian harus disiplin dalam menentukan pengeluaran kalian nah seperti itulah kurang lebih jadi intinya kalian sekarang tuh harus membentuk integritas yang tinggi dan menjadi orang yang disiplin oke nah teman-teman keren banget kan topik pembahasan kita kali ini dan pastinya dapat menambah wawasan teman-teman tentang prospek kerja hutansi untuk teman-teman pokari mungkin sampai sini dulu aja sharing-sharing dari hima akutansi jangan lupa buat follow sosial media kita hima akutansi karena masih banyak kegiatan kita yang seru dan akan ada episode pokari selanjutnya dengan narasumber yang menarik pastinya abu sebelum kita tutup ibu kita jargon dulu oke baik kalau saya bilang pokari hima akut ibu jawab sharing-sharing santuy oke satu dua tiga pokari hima akut sharing-sharing santuy